Pemerintah Desa Kertawangi adakan pembinaan dan pembagian insentif kepada 65 RT RW dan Linmas di Aula Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua. Pembinaan dan pemberian insentif ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah Desa Kertawangi atas kinerja para kelembagaan desa yang telah ikut membantu serta turut mensukseskan program desa. Namun ada hal yang berbeda pada jiat kali ini. Pada saat pembinaan, pemerintah Desa Kertawangi mengadakan sesi tanya jawab untuk mendengar keluhan ataupun harapan RT RW dan Linmas setempat seperti yang dijelaskan Kepala Desa Kertawangi Yanto atau Akrab Disapa, Stip. Pemerintah Desa Kertawangi Nah karena setiap musim hujan itu banjir dan duluan saya ucapkan terima kasih banyak kepada warga masyarakat RT RW, RW 3 dan 4 hingga mereka melakukan swadaya. Karena saking antusiasnya mendukung Desa Kertawangi menjadi desa wisata. Ketiga usulan yang disampaikan pada saat pembinaan tersebut yaitu penyelesaian jalan provinsi, perwujudan desa wisata, dan peningkatan insentif diharapkan dapat segera terrealisasi. Dari Desa Kertawangi Kecamatan Cisarwa, Ica Hadas TV mengabarkan.